Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada lengan ayun hori dipotong, nalpot. Nah ini untuk mesin, masih standar. Nah ini mesin ini. Kemudian ini tamburan awal seperti video di pengantar tadi. Nah ini karena monternya belum jadi, katanya ini belum jadi ini masih sekitar 70%, jadi kurang 30%. Nah nanti apabila selesai, saya akan update lagi di video berikutnya. Nah ini langkah belakang. Ini langkah belakang, sudah juga custom. Nah dudukan platformer, cover, ini jog. Nah itu bodi belakang itu main last. Itu masih ori tapi kita main last. Nah ini tusoknya, cover, nalpot custom. So, ayun custom sendiri dipotong. Mesin masih standar, runa digger. Nah ini tangki. Tangki juga custom. Jog, mesin lagi. Ini mesin yang depan. Mesin depan belakang itu sama. Terus yang depannya lampu utama. Lampu utamanya ini juga custom. Mesinnya sama. Terus ini hand grip, handle-nya. Kopling itu masih standar. Ini handle kanan, gas. Standar, ini speedometer. Aftermarket. Ini sudah elektrik. Tidak pakai kabel lagi. Tapi sudah elektrik. Sudah di sini sekarang. Untuk suara mesin. Bisa didengar. Ya lumayan lah. Untuk nanti ke Ini jatel. Kita juga ke tangki dari atas. Ini perkabelan. Kabel cakram dan kabel speedometer. Speedometer ini ke depan. Itu magnetik. Nah ini cakramnya. Sudah cakram bawaan. Nah ini magnetnya. Itu speedometer. Untuk profile band. Kedepan menggunakan 120x70-17. Nah yang belakang nanti sama. Jadu video. Nah ini kan pasang. Nah ini yang belakang. 13x70-17. Ini sama. Sebenarnya ini. Untuk profile jump style. Itu kurang besar. Sekian. Video-nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Subscribe. Dan. Berikan komentar. Apa yang mau dilihat. Apa yang mau diketahui soal upgrade-an ini. Silahkan dikomentar. Untuk video berikutnya. Akan saya ulas. Lebih lengkap lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.